Intro Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri launching vaksinasi Merdeka Anak di SDN 01 Mangga 2 Selatan, Sawa Besar, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Kegiatan ini juga digelar secara serentak di 30 provinsi di Indonesia Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan percepatan vaksinasi terhadap anak digelar sebagaimana tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ingin agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari ancaman virus COVID-19 Apalagi saat ini muncul varian baru Omikron yang sudah menyebar ke ratusan negara termasuk Indonesia Kapolri juga menyatakan bisa bertransmisi dan menjangkit seseorang yang sudah divaksin meskipun dampaknya sangat ringan bagi yang sudah divaksin Untuk itu, ia menegaskan percepatan vaksinasi khususnya bagi anak-anak mau tidak mau harus dilakukan agar tidak terjadi fatalitas jika terpapar varian Omikron Mantan kabar eskrim Polri ini mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam bersama-sama menghadapi varian Omikron Beberapa hal yang dilakukan yakni dengan memperkuat pos-pos masuk negara memperketat protokol kesehatan hingga percepatan vaksinasi dalam pelaksanaan vaksinasi anak-anak Ia pun meminta seluruh provinsi dapat mempercepatnya Sebab vaksinasi adalah upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari serangan virus COVID-19 Selain berkumpulkan mikro, kita waksanakan juga secara Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan Juga bisa diberikan pelayanan Juga bisa diberikan pelayanan Juga bisa diberikan pelayanan Juga bisa diberikan pelayanan